Kegiatan ini bertempat di halaman Polres Solo Kota dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari kalangan pelajar sekolah dasar, SMP serta masyarakat kota Solo di 13 kelurahan yang ada Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka ulang tahun persnasional tahun 2018 dengan tema Clean Action, satu aksi selamatkan bumi Jajaran Polres Solo Kota mengajak rekan-rekan wartawan kota Solo untuk menggelar kegiatan sosial pada saat hari persnasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2018 kemarin Dalam kegiatan ini, Panitia menyiapkan seribu kantong plastik untuk pemungutan sampah kering serta nantinya mencari sampah kering di kota Solo dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna merah yang sudah dibagikan Panitia Sampah yang dikumpulkan oleh peserta tersebut dibawa ke Polres Solo Kota untuk ditimbang oleh Panitia Kemudian Panitia menghargai sampah tersebut per kilonya senilai Rp 2.000 Bagi perserta dengan berat sampah terbanyak akan diberikan door price Kami melaksanakan kegiatan aksi pungut sampah berhadiah yang diselenggarakan oleh Forum Komunitas Wartawan Solo bekerjasama dengan Polres Solo Kota serta didukung oleh Unsur Polkom Indah dan diikuti oleh pelajar masyarakat dari 13 kelurahan dengan jumlah masyarakat yang hadir kurang lebih Rp 2.000 Dalam waktu 3 jam masyarakat bisa mengumpulkan sampah seberat 3,47 ton Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Hari Pers Nasional dan menyambut Hari Penduli Sampah Nasional tahun 2018 Sumber dana pembelian sampah ini diterima oleh penitia dari beberapa donatur termasuk door price oleh donatur di Kota Solo termasuk dari tokoh masyarakat Kegiatan ini disambut antusias oleh seluruh masyarakat Kota Solo Selain dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengajak masyarakat agar peduli terhadap lingkungan serta menjaga kebersihan untuk selamatkan bumi dari pemanasan global Dari Kota Solo Budi Sunandar AINIS melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya